Saya diajak oleh Ketua Umum dan Pejabat Teras yang lain untuk tur melihat kantor dan tempat perjuangan kita di tempat ini. Terus terang, saya pangling dan surprise dalam arti positif karena tempat kita ini, markas besar ini telah dibangun dan ditata dengan indahnya. Memang bukan bangunan yang megah, bukan. It is small building. Tapi ingat, small is beautiful. Kalau ini berfungsi dengan baik, penghuninya memikirkan siang dan malam, day by day, night after night, bagaimana caranya demokrat bisa berperan dalam kehidupan bernegara dan do something, do the best untuk rakyat yang sangat kita cintai. Saya punya keyakinan untuk misi besar yang akan dilakukan demokrat sekarang dan ke masa depan. Memang sejak lima tahun yang lalu ketika kepemimpinan Partai Demokrat beralih ke tokoh dan kader yang lebih muda, saya belum pernah ke sini. Ini membuktikan bahwa ketika saya mengatakan saya sekarang tidak lagi menangani politik sehari-hari, day-to-day politics. Saya pegang kata-kata saya meskipun hati saya masih di rumah besar ini. Ada falsafah yang bagus, belajar dari tata surya, apa yang ada di alam semesta. Di alam ini hanya ada satu matahari, tidak ada lagi. Sama dengan Partai Demokrat yang kita cintai, hanya ada satu matahari, yaitu ketua umum kita. Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah intaiti termasuk partai politik, kalau mataharinya banyak bisa dibayangkan. Makin panas karena matahari sudah, satu sudah panas, kalau ada dua, ada tiga bagaimana. Hari ini hari yang indah, hari yang istimewa, hari yang bersejarah. Rasanya kalau saya ikut mengucapkan selamat ulang tahun, sepertinya jeruk makan jeruk. Tetapi, sekali lagi congratulations, bersyukur kita, orang seperti saya, ketika mendengar ulang tahun Partai Demokrat, hati ini betul-betul tergetar, sama dengan para senior. Masih ingat 23 tahun yang lalu, ketika saya menggagas, membentuk, dan sebenarnya mendirikan partai ini. Dan partai ini masih tegak berdiri, meskipun badai dan tofan sering menerka. Ini sebuah keharuan, kebanggaan, dan rasa syukur yang tidak pernah henti kepada Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih kepada semua pemimpin dan kader demokrat, hingga sekarang ini yang masih teguh, setia, dan berjuang bersama dalam wadah Partai Demokrat yang kita cintai ini.